Rahasia 180 Patung Masjilid 29 Kiameng mengangguk, betul, mungkin belasan hari lagi baru rombongan guruku akan sampai di sini, sungguh aku tidak sabar lagi untuk menunggu sekian lama, maka inginku pergi ke sana untuk bertemu dulu dengan mereka, namun Bohtus Yang Jin tetap merasa khawatir, ucapnya. Kukira di ruang pendopo sana pasti terdapat banyak anak buah Tian Ong Pangcu, maksudmu hendak menyusup ke sana tentu tidak mudah dan pasti akan kepergok, maka lebih baik janganlah kau pergi ke sana. Siang Jin tidak tahu, ada sementara urusan yang tampaknya tidak mudah terlaksana, tapi bila mana dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terkadang segalanya akan berubah lancar dan tidak ada kesulitan apapun, apakah kau dapat yakin pasti akan berhasil 100% tanya Bahtu. Dengan sendirinya tidak sebab itulah ku perlu juga bantuan Siang Jin, bantuanku. Kira bagaimana dapat ku bantu Bohtu melengak? Dapat, yaitu bila Tochu sudah pergi dari sini, hendaknya Siang Jin mulai memperhatikan keadaan apabila diketahui jejakku kepergok musuh, Siang Jin dapat pura-pura berteriak sakit perut dan bilang kepada mereka bahwa kepergianku itu adalah atas suruhanmu untuk memanggil Tian Ong Pangcu, Tapi bila Siang Jin tertangkap selagi sudah menyusup ke ruang bawah T.A.A. dan H, lalu apa alasanku ujar Bohtu? Boleh diatur begini, jika nanti Siang Jin melihat Techu dibawa kembali ke sini dan aku sengaja ribut-ribut dengan mereka, itu menandakan Techu dipergoki mereka sebelum menyusup ke ruang bawah tanah. Dengan begitu Siang Jin boleh berlagak sakit perut dengan alasan seperti tadi, apabila Techu kembali dengan bungkam, itu tandanya Techu kepergok setelah masuk ke ruang bawah tanah. Tatkala itu Siang Jin pun tidak perlu berlagak sakit perut segala melainkan katakan saja tidak tahu menahu akan kelakuanku itu, apakah Tian Ong Pangcu mau percaya? Katanya Bohtu Siang Jin. Umpama tidak percaya juga tidak menjadi soal, ujar Tian Meng. Yang jelas, sebelum seluruh naskah terjemahan kita pusaka usai, tidak nanti Siang Jin dicelakai olehnya, melihat tekat anak muda itu sudah bulat, terpaksa Bohtu mengangguk setuju. Baiklah. Setelah bertemu dengan Wiholo Jin dan Nonaih, apakah akankah selamatkan mereka tidak? Segala sesuatu akanku lakukan menurut keadaan nanti, jawab Tian Meng. Nah, aku pergi dulu, ia mendekati pintu dan pelahan membukanya, ia menoleh dahulu keluar, terlihat seorang penjaga sedang kencing di balik pagar bambu sana, cepat ia menyelingap keluar dan menyusup ke tengah semak bunga di taman. Setelah mengalami pengamatan secara cermat selama lima hari, ia tahu penjaga di luar taman itu seluruhnya ada tiga orang. Setiap satu jam berganti kelompok penjaga, jaraknya dengan waktu ganti penjaga sekarang masih ada seperempat jam, maka ia akan menunggu bila mana kawanan penjaga sibuk bertukar tugas barulah kesempatan itu akan digunakan untuk menyusup keluar taman. Benar juga, tidak lama kemudian terlihatlah tiga penjaga baru datang hendak alih tugas dengan kawannya. Ketika penjaga yang akan diganti sangat senang, mereka menyongsong kelompok pengganti itu dan menyapa dengan tertawa, silahkan melaksanakan tugas dengan baik, segera kami akan pergi tidur pada saat itulah. Tanpa ayal kiameng lantas merunduk ke tepi pagar bambu, dengan ringan ia melompat lewat pagar dan melayang secepat tebang ke arah sebuah rumah. Setiba di bawah emper, melihat sekitar tidak ada orang, dengan lagak tuan besar segera ia menuju ke sebuah bangunan megah. Rupanya bangunan megah yang dituju adalah ruang pendopo Lihuntu. Agaknya penjagaan di Lihuntu sangat ketat, baru belasan langkah kiameng menuju ke sana segera terlihat dua peronda mendatang dari depan, cepat kiameng menyelingap ke tempat gelap setelah kedua peronda itu lalu barulah ia meneruskan perjalanan ke depan. Tak terduga, baru beberapa langkah, sekonyong-konyong dari pojok rumah berkelebat keluar seorang, lengan kiameng sempat terpegang dan ditegur. Hwasio chilek, untuk apa tengah malam buta kamu keluyuran kemari kiameng terkejut, ia lihat lawan adalah seorang tua bermuka buruk, ia tahu orang adalah begundal Tian Ong Pang. Sedapatnya ia bersikap tenang dan menjawab, engkau ini busu Tian Ong Pang bukan si kakek bermuka buruk melengat juga melihat ketenangan kiameng yang tak gentar itu, jawabnya sambil berkedip-kedip, betul, memangnya kenapa aha, bagus sekali seru kiameng dengan lagak gembira. Mari, inginku beritahukan suatu rahasia padamu sembari bicara ia pun menarik si kakek ke pojok yang gelap sana. Tentu saja si kakek muka buruk merasa bingung, ia coba tanya pula, rahasia apa yang hendak kau beritahukan padaku melihat sekeliling tidak ada orang, dengan berlagak penuh rahasia ia mendesis, rahasia ini tidak boleh didengar orang lain, harap engkau mendekatkan telingamu, akan ku bisiki langsung, dengan sendirinya timbul rasa ingin tahu si kakek muka buruk, tanpa sangsi ia miringkan kepala dan mendekatkan telinga ke mulut kiameng dan berkata, silahkan bicara, rahasia apa kiameng sengaja bisik-bisik halus di telinga orang, rahasia yang inginku beritahukan padamu adalah, ajalmu sudah tiba begitu kata tiba terucapkan, langsung kedua jarinya menutup buta hak tilawan sekuatnya. Kontan kakak muka buruk mendelik kaku dan pelahan roboh terkapar, namun kiameng keburu meraih tubuh orang sehingga tidak sampai roboh, ia seret korbannya ke pojok rumah dan dibiarkan bersandar dinding lalu tinggal pergi. Akan tetapi sebelum melangkah jauh, tiba-tiba timbul suatu pikirannya, ah, dengan akal ini akan jauh lebih haman daripada masuk ke sana secara diam-diam, segera ia putar balik dan mengangkat mayat si kakek muka buruk, ia terus menuju ke sebuah rumah batu kecil menyusuri emper rumah yang gelap, pintu dan jendela rumah kecil itu terbuka, sekali pandang saja dapat diketahui pasti tidak ada penghuninya melainkan sebuah gudang penaruh barang peralatan. Kiameng membawa mayat si kakek ke dalam gudang itu, ia taruh mayat orang di lantai, ia coba merabah bagian leher mayat, ditemuinya bahwa si kakek muka buruk isi memang benar memakai kedok kulit yang amat tipis. Tentu saja Kiameng sangat girang, dengan sangat hati-hati ia lepaskan kedok tipis orang, lalu dipakainya sendiri. Ternyata kakek yang memakai kedok itu wajah aslinya terlebih tua daripada wajah berkedok, malahan Kiameng mengenali dia sebagai salah seorang budak tua Cheong Licin. Kiameng merasa heran dan tidak mengerti, ia pikir sekitar Cheong Licin terdapat sekian banyak yang berhati buruk, pantas dia tertimpa bencana. Selesai memakai kedok tipis, menyusul Kiameng mencopot lagi pakaian dan sepatu si kakek untuk dipakai, selesai menyamar baru ia melangkah keluar gudang dan menuju ke ruang pendopo sana. Hanya sebentar saja sudah tiba di depan pintu pendopo, terlihat di situ berdiri dua penjaga itu dengan golok terhunus. Ketika melihat kedatangan si kakek muka buruk, kedua penjaga itu serupa menghadapi atasan langsung, dengan sikap tegang mereka berdiri tegak hormat. Dari sikap tegak hormat kedua penjaga itu Kiameng tahu kedudukan sendiri tidak rendah, maka ia sengaja berlaga angkuh dan melangkah masuk ruang pendopo, dua busu setengah umur sedang mencatur, melihat datangnya si kakek, mereka pun seperti melihat atasan dan serentak berdiri tegak memberi hormat dan menyapa, Chong Sun Ling tiba mendengar sebutan Chong Sun Ling, pengawas umum, itu barulah Kiameng tahu kedudukan sendiri sekarang adalah seorang cukup berkuasa untuk memberi perintah. Tentu saja hati Kiameng sangat girang, dengan angkuh ia hanya balas mengangguk sekedarnya dan menjawab dengan menirukan suara si kakek muka buruk, teruskan mencatur kalian, biarku masuk ke sana sembari bicara, langsung ia masuk ke belakang, setiba di ruang belakang dengan cepat dapat ditemukan kamar warna merah. Di depan pinfuk kamar tampak seorang penjaga duduk di bangku dan lagi mengantuk, pelahan Kiameng mendekat dan menepuk bahu orang. Tentu saja penjaga itu terjaga bangun. Melihat seng komandan datang mengontrol, ia terkejut dan melonjak bangun dengan suara gemetar, gocang. Chong Sun Ling datang, maaf jika hamba agak, agak lengah dan, dan mengantuk, dengan lagak seng komandan Kiameng berkata, tidak perlu takut, tidak ada maksudku hendak menghukum dirimu, cuma saja kau tahu bahwa mengantuk pada waktu dinas, bila mana kebetulan kedatangan musuh, tentu akibatnya dapat kau bayangkan, berulang busu itu mengiakan dan menyatakan tidak berani lengah lagi. Sekarang coba buka pintu, inginku periksa ke dalam, kata Kiameng ketus. Cepat itu busu membuka pintu, dan menyilakan seng komandan masuk. Dengan lagak angkuh Kiameng melangkah ke dalam, dilihatnya di dalam kamar memang betul ada lagi sebuah pintu besi, ia mendekat dan pegang lengkol pintu, diputarnya ke kanan dan ke kiri beberapa kali, maka terdengarlah suara keriat-keriut, pelahan pintu besi itu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu adalah undak-undakan batu yang menjurus ke bawah tanah, ada sebuah lorong pendek, di sisi lorong sebelah kanan ada dua buah pintu lagi, jelas itulah pintu kamar tahanan bawah tanah. Di lorong itu juga ada seorang penjaga sedang merondakian kemari, melihat kemunculan seng komandan, cepat ia memberi hormat dan menyapa. Kiameng menuruni undakan batu itu dan berkata, boleh kau keluar sebentar, ada urusan hendak ku bicarakan dengan mereka, busu itu mengiakan dan segera meninggalkan kamar merah itu. Setelah mendekati salah satu pintu, Kiameng melihat di daun pintu ada sebuah jendela kecil, ia coba melongok ke dayam, terlihat di kamar tahanan itu ada dua buah ranjang yang berbaring di situ, jelas Wiholojin dan Hoat Keng Taisu. Yang tersebut duluan mungkin sudah terkurung terlampau lama, maka wajah tampak kurus dan pucat. Segera Kiameng memanggilnya dengan gelombang suara, Paramwi, Pamanwi bangunlah, sebenarnya Wiholojin tidak tidur benar, begitu mendengar bisikan suara itu, serem tak ia pentang matu dan bangun duduk. Pelahan Kiameng mengetuk jendela kecil pada daun pintu itu, kembali ia mendesis, Pamanwi, inilah aku adanya, Sukiameng. Melihat wajah pada lubang jendela, Wiholojin terperanjat dan berseru, Hah, kamu, Kiameng kuatir orang tua itu menyebut namanya, cepat ia memotong, ia wampu telah membunuh Chongsun Ling di taman sengaja menyamar dia untuk masuk kemari. Kejutnya juga girang Wiholojin, cepat ia turun dari tempat tidur dan mendekati jendela itu, kesisnya, A.I., berani amat kamu ini tidakkah terlampau berbahaya Kiameng tersebut? Sebenarnya wampu mau masuk ke sini secara diam-diam, tak terduga kepergok di ruang tamu sana oleh Chongsun Ling, untung ia menilai rendah akan kemampuanku maka dapat ku sergap dengan mudah dan ku bunuh. Sekarang wampu menyamar sebagai Chongsun Ling dan pakan menemui bahaya, kejut dan juga girang Wiholojin, ia coba tanya pula, menurut cerita Hoat Keng Taisu, katanya kamu menyaruh sebagai Hoshio Cilik dan ikut mendampingi bohtus Yan Jin, betul, wampu sedang berusaha mencuri kitab pusaka, semua ini sesuai dengan rencana kami semula, tutur Piameng. Lalu apakah Jianlian Ho Leng yang kau bawa pulang itu telah berhasil memulihkan penyakit Iing Lung Nona LN? tanya Wiholojin. Ya, sudah berhasil, jawab Piameng. Apakah dia tahu siapa pengganas yang membunuh ke-18 tokoh besar dunia persilatan dahulu itu tahu, malahan dia masih ingat benar wajah asli si pengganas, akan tetapi, waktunya sangat mendesak, lekas kau katakan desak Wiholojin. Dia melihat jelas si pengganas itu tak iain tak bukan ialah Piamong Chiong Lichinhah. Mengapa bisa dia? Piamong Chiong Lichinh, katamu betul, semula kami pun tidak ada yang percaya bahwa Piamong Chiong Lichinhah adalah si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh besar itu, maka guruku, It Sik Sinkai, Nona Iyah dan Wampu berempat lantas berangkat menuju ke Pek Kho San Cheng. Begitu ia ceritakan pula secara lengkap apa yang dialaminya di Pek Kho San Cheng tempoh hari. Tidak kepalang kejut dan heran Liholojin oleh berita yang sukar dimengerti itu, ucapnya jika begitu, jadi Piamong Chiong Lichinh sudah difitnah oleh si pengganas yang sebenarnya dan akhirnya juga menjadi korban keganasan Jahanam itu, betul, dan si pengganas yang sesungguhnya itu adalah Tian Ong Pangcu ini. Cuma sejauh ini Wampu belum lagi mengetahui persis siapa dia sebenarnya, ucap Su Kiameng akhirnya. A.I., sungguh mengerikan dan sungguh mengejutkan kata Wiholojin dengan menghela nafas. Tak tersangka seorang Raja Pedang juga bisa terbunuh. Dan sekarang apa yang hendak kau lakukan Tian Ong Pangcu telah mengirim kami pulau ini, kami ditempatkan di rumah yang dahulu dihuni oleh Lihun Yonyo. Kamar itu sekarang sudah diubah menjadi ruang kerja, beberapa bulan yang lalu ketika ketiga Duta Tian Ong Pang menyerang pulau ini, Wampu dibawa oleh Lihun Yonyo meninggalkan pulau ini melalui sebuah lorong rahasia di bawah tanah, sebab itulah Wampu ragu ada sebuah jalan rahasia yang menembus ke kamarnya. Pada malam pertama kami tiba di sini segera ku masuk lorong rahasia itu untuk menyelidiki keadaan, hasilnya dapat ku temui Lihun Yonyo di lorong bawah tanah itu. Rupanya dia sudah tahu Tian Ong Pangcu sengaja menduduki pulaunya ini untuk dijadikan markas besar, maka diam-diam ia menyusu pulang ke pulau ini dan berniat membunuh Tian Ong Pangcu. Beberapa hari yang lalu, lantaran Hoat Keng Tai Soh tertawan musuh, maka dia lantas menggantikan Wampu meninggalkan Lihun Toh ini untuk menyampaikan berita kepada guruku, dan bilakah kiranya gurumu akan datang kemaritanya Wiholo Jin. Sui Ite Unte, ku katakan, tutur Tian Meng, ketika berada di losan tempoh hari, pernah ku minta bantuan Sam Bisin Ong pergi ke Hanyang untuk memberitahukan kepada guruku, namun setelah Sam Bisin Ong berangkat, ternyata jejak Sam Bisin Ong ditemukan oleh Tian Ong Pangcu, maka pada kedua kami lantas dibawa meninggalkan losan, dan sekarang rombongan guruku tentu memburu kelesan dan menubruk tempat kosong. Bila mana Lihun Nyo Nyo tidak sempat bertemu dengan guruku di tengah jalan, terpaksa kita masih harus menunggu lagi sementara waktu, jika begitu, harus minta bantuan Bohtu Siang Jin mengulur waktu, tidak cepat-cepat menyelesaikan terjemahan kitab sebelum rombongan gurumu memburu tiba, betui, sampai saat ini baru 64 potong tulisan pada medali emas itu berhasil disalinnya, masih tersisa 111 potong belum pernah di jamahnya, ku kira masih dapat mengulur waktu 30 hari lebih, bagus sekali, sekarang lekas kau tinggalkan tempat ini dan selanjutnya jangan kemari lagi, sebab kalau sampai kepergok. Bagaimu tidak sulit untuk kabur, namun Bohtu Siang Jin pasti sukar menyelamatkan diri, apakah Paman Nyo juga bermaksud menunggu kedatangan guruku baru akan meninggalkan tempat ini? Betul, kalau tidak, apakah kamu bermaksud menolong kami keluar dari sini ya? Cuma kalau Paman Nyo tidak terlampau menderita terkurung di sini, bolehlah pergi bersama nanti setelah rombongan guruku tiba, baiklah, kita putuskan demikian. Sekarang lekas kau pergi saja? Tidak, kabarnya Nona Ih terkurung di kamar sebelah, ingin ku bicara dulu dengan dia, oh yaa, sejak Nona Ih dikurung di kamar sebelah, setiap dia hanya menangis melulu, boleh juga kau tengok dan mengobrol dengan dia, cuma janganlah tinggal terlebih lama, baiklah, silahkan Paman Wi istirahat, wampu mohon diri, bicara sampai di sini, Kiameng lantas meninggalkan Wi Holojel dan menuju ke kamar yang kedua. Ruang bawah tanah kedua keadaan serupa dengan kamar yang pertama, pada daun pintu juga terdapat sebuah lubang jendela kecil. Waktu Kiameng melongo ke dalam ruangan, terlihat kamar ini terpajang sangat indah, pada hakikatnya mirip kamar tidur kaum putri. Tentu saja Kiameng terheran-heran, pikirnya. Sungguh aneh, mengapa Gahki mendapat pelayanan sebaik ini betapapun juga, ia bersyukur seng kekasih ternyata tidak mendapat perlakuan kejam, ia lihat Ih Gahki sedang tidur nyenyak di tempat tidur yang lunak, ia tidak sampai hati mengganggu tidur si Nona. Tapi demi teringat si Nona bisa jadi juga senantiasa mengharapkan bertemu dengan dirinya, segera ia menggunakan gelombang suara untuk memanggilnya, Gahki, bangunlah, Gahki Ih Gahki tampak membalik tubuh di tempat tidurnya, namun tidak mendusin. Kembali Kiameng memanggil, Gahki, bangunlah kemari, ini di aku datang menjengukmu sekali ini Gahki terjaga bangun. Namun disangkanya cuma dalam mimpi saja mendengar suara panggilan Su Kiameng, maka ia cuma termangu-mangu saja duduk di tempat tidurnya. Mendadak air matah, tampak mengelir. Terdengar si Nona lagi mengguman, Oh Kiameng, tidak perlu lagi kau panggil diriku, selama hidup ini kita tidak dapat bertemu pula. Hati Kiameng tidak tega melihat ucapan putus asa si Nona, cepat ia mendesis pula, Jangan sedih, Gahki, ini dia, Lihatlah aku berada di sini seketika tubuh Gahki seperti tergetar, ia berpaling dan memandang ke arah pintu, melihat sebuah wajah yang jelek di lubang jendela, segera pula ia terkejut dan berseru, Hei koma kamu sin kong ting. Tengah malam buta untuk, untuk apa kau datang kemari jangan bersuara, Kohki, Desis pula Kiameng. Inilah aku Sukiya Meng, dengan menyamar Cong Sua Ling sengaja ku datang menjenguk dirimu, LH Kehki seperti tidak percaya kepada telinga sendiri, kedua matanya terbelalak bulat, dengan tercengang ia pandang wajah Sin Kong Ling, sampai sekian lama baru tercetus suaranya yang gemetar, apa-apa katamu? Eikasu titik. Sukiya Meng? Betul berulang Kiameng mengangguk. Mendadak Kohki melompat turun dari tempat tidur dan lari ke depan pintu, dengan kaki berjenjit sehingga wajahnya yang cantik setengah tersembul di lubang jendela, serunya dengan kejut dan gembira, Hah, engkau titik engkau benar kakak yang betui, kembali Kiameng mengangguk, ku dengar kamu terkurung di sini, sudah setian lama ku cari dan ingin menemuimu. Kohki kamu tampak kurus air matu Kohki bercucuran, ucapnya tersendat, Oh, kakak eng, apakah ini bukan dalam mimpi? Tidak, mutlak bukan mimpi, ucap Kiameng tertawa. Pelahan Kohki meraba wajah Kiameng, gumamnya dengan berbisik, Oh, selalu kurenungkan, bisa jadi pada suatu hari engkau akan berada di sampingku pada saat aku tertidur, dan, dan sekarang engkau ternyata benar datang, Kiameng memegangi tangan si nona yang halus katanya dengan mesra, aku pun sering berkata kepada diriku sendiri, asalkan aku masih hidup, pada suatu hari pasti akan menemukan dirimu, dan sekarang ternyata benar telah kutemui di kau, tanggalkan kedok kulit itu, biar kulihat wajahmu, pinta keki. Jangan, busu penjaga sel ini lagi menunggu di ruang atas, bila ku buka kedok dan kepergok dia, urusan tentu bisa runyam, ucap Kiameng. Kaki tersenyum pedih, wajahmu tidak kau perlihatkan padaku sekarang, mungkin seterusnya tidak sempat kulihat lagi wajahmu, Kiameng coba menghiburnya, tidak, takkan terjadi hal demikian. Selang beberapa hari lagi rombongan guruku pasti akan menyusul kemari, tatkala itu tentu akanku selamatkan dari tempat ini, sedikitpun Kaki tidak menampilkan rasa girang, dengan menunduk dan menangis yang menjawab, tidak, semua itu tidak ada gunanya, tidak ada gunanya bagaimana tanya Kiameng. Dengan pedih Kaki berkata, sungguh, kakak Eng, aku menjadi menyesal bila mana kita tidak pernah kenal, tentu akan lebih baik, ai, aku tidak paham maksud ucapanmu, kata Kiameng dengan kening bekernyit. Mungkin kelak Eng kau-akau paham, kata Kaki. Bolehkah aku diberi mengerti sekarang, tanya Kiameng. Tidak, tidak. Tidak dapat ku katakan padamu, tidak dapat ku katakan, seketika timbul rasa curiga Kiameng, pikirnya, meski dia terkurung di sini, akan tetapi dari keadaan ruang ini terlihat jelas, Setian Ong Pangcu tidak memandangnya sebagai musuh, jangan dia sudah, sudah, berpikir demikian, seketika hati seperti tersayat-sayat, dengan suara berat ia tanya, Kaki, memangnya mereka mengapakan dirimu Kaki menengadah dan tersenyum getir, ucapnya, engkau jangan salah paham, mereka cukup baik terhadapku, ya, sangat baik sehingga kamu dianggapnya sebagai orang sendiri, jengk Kiameng tanpa terasa, coba katakan, sebab apa mereka berlaku baik kepadamu, tidak dapat ku katakan, ucap gahki pedih dan menunduk, aku cuma dapat, dapat mengatakan padamu bahwa, bahwa aku tetap suka padamu, sekalipun aku mati, tetap aku suka padamu seperti dahulu, meski demikian jawaban si nona, Kiameng tambah yakin akan kebenaran dugaannya sendiri, tanpa terasa badan sekujur badan gemetar, ucapan pedih, tanpa kau katakan juga ku tahu, namun kamu harus memberitahukan kepada aku, siapakah yang telah menghinamu, siapa dia, apakah si duta nomor satu, atau nomor dua kembali kaki mengjeleng kepala dan menjawab, tidak, semuanya tidak, engkau salah paham, aku tidak terhina apa-apa, tidak terhina, Kiameng menjadi bingung, katanya tidak mengerti, habis, sesungguhnya urusan apa biar aku saja yang memberitahukan padamu, sekonyong-konyong berkumandang suara seorang dari belakang, tergetar tubuh Kiameng, tanpa menoleh pun ia tahu pendatang itu adalah si duta nomor satu, sekuatnya ia tenangkan diri, lalu berpaling dan menyapa si duta nomor satu, yang sedang menuruni undakan lorong bawah tanah, aha, engkau pun datang, tadi ku temukan penjaga sedang mengantuk di sini, maka ku turun kemari untuk melihatnya, hahaha, begitukah si duta nomor satu tergelap, sudahlah, Sukiameng, tidak perlu main sandiwara lagi, sudah cukup lama ku dengarkan di atas sana, pikiran Kiameng bekerja secepat kilat, segera ia melangkah ke arah orang, sambil terbahak ia-ia berkata, haha, jangan bergurau, masa aku kau anggap sebagai Sukiameng segala belum habis ucapannya, mendadak ia menubruk maju, sebelah telapak tangan menghantam sekuatnya, ia sudah bertekad apapun juga harus menerjang keluar ruang bawah tanah ini, sebab ia percaya meski pihak lawosa sudah tahu dia adalah Sukiameng, halnya sangat mungkin belum lagi mengetahui dia juga menyamar sebagai hosyo cilik Ngo Iiau, maka asalkan berhasil menerjang keluar dari tempat ini, di bawah kegelapan maka secepatnya dia dapat memulihkan samarannya sebagai Ngo Liau untuk kabur kembali ke tempat semula, saya umpama tetap tidak dapat mengelabdoi pihak lawan, paling-paling boh tu siang jin juga di bawah kabur masuk ke lorong rahasia di bawah tanah, sebab itulah pukulannya tadi telah menggunakan segenap tenaganya, angin pukulan dasyat menyambar ke depan namun si duta nomor satu rupanya juga sudah siap siaga, begitu melihat lawan bergerak, serem tak ia pun menolak dengan sebelah tangan sambil membentak, kembali kedua telapak tangan segera terbentur, di tengah suara berak yang keras, keduanya sana sama tergetar mundur dua tiga tindak, begitu tergetar mundur segera Kiameng mendesak maju lagi, seiyagi dia hendak menyerang pula, tiba-tiba di atas undak-undakan sana muncul pula dua orang, yang seorang adalah si duta nomor dua, maka sadarlah Kiameng bahwa dirinya telah terkurung dan sukar lolos lagi, ya, sudahlah, ucap Kiameng dengan menyengir dan urung menyerang lagi, aku cuma ingin tahu, kira bagaimana kalian mengetahui akan kedatanganku, sederhana sekali, jawab Tian Ong Pangcu menuruni undak-undakan, sebab anak buahku yang sedang meronda menemukan mayat siakong ting, Kiameng mengangkat pundak, ejeknya terhadap diri sendiri, oh, ku kira dia akan sulit ditemukan setelah ku sembunyikan di gudang kecil itu, tahu begitu, seharusnya ku kubur dia saja waktu itu, Tian Ong Pangcu terkekeh, ucapnya, baiklah, sekarang dapatkah kau katakan padaku, kira bagaimana dapatkah sampai di tempat ini, Kiameng menyadari dirinya sukar untuk lolos juga tahu paling lambat esok nanti pihak lawan akan tahu dirinya pun menyamar sebagai si hwasyo cilik Ngo Liao, maka ia ambil keputusan akan mengaku terus terang agar boh tu siang jin tidak ikut menderita, maka dengan tertawa Kiameng menjawab, biar ku beritahu sejujurnya aku ini Ngo Liao yang ikut datang bersama boh tu siang jin, air muka Tian Ong Pangcu berubah seketika, ucapnya tercengang, hah, kiranya begitu, tak tersangka kalau si bocah ini bisa bertindak demikian, sebelumnya sudah ku duga engkau pasti akan mencari boh tu siang jin, maka tiga hari sebelum kau minta boh tu siang jin membuka upacara berdirinya Kui Go An Si, diam-diam ku culik Ngo Liao yang tulen, apa yang ku katakan ini, tentu dapat kau terima tanpa penjelasan seterusnya, ya, ku tahu, Tian Ong Pangcu mengangguk dan sekarang apakah boh tu siang jin belum lagi mengetahui akan penyamarannya, jika dapat ku biarkan dia tahu, untuk apa pula ku culik Ngo Liao jawab kiameng dengan menyengir, seketika timbul napsu membunuh Tian Ong Pangcu, katanya, dengan berbuat demikian, jadi kamu hendak merampas kitab pusaka yang ku dapatkan itu tentu saja, jawab kiameng, hektometer, apa betul boh tu belum lagi mengetahui akan penyamaranmu sebagai Ngo Liao jengek Tian Ong Pangcu pula, sebentar akan ku buktikan hal ini, sekarang ingin katanya padamu, apakah gurumu tahu beradanya dirimu di sini sejauh ini aku berusaha mengadakan kontak dengan guruku, cuma sayang kurang bujur, usahaku selalu gagal tutur kiameng, pertama ku minta bantuan Semri Sin Ong dan jejaknya keburu diketahui olahmu sehingga cepat-cepat kau pindahkan kami diri nasib malang dan ditawan olahmu, ini menandakan nasibmu memang haris berakhir sampai di sini, ucap Tian Ong Pangcu dengan menyeringai, apakah kau merasa dapat kabur dari pulau ini dengan hidup? ya, mungkin tidak dapat, sahut kiameng tertawa, betul, maka sebelum ku tamatkan riwayat hidupmu, biarlah ku jelaskan semua urusan dan duduk perkara yang sebenarnya, maksudmu, sekarang hendak kau beritahukan padaku siapa engkau sesungguhnya betui, Tian Ong Pangcu mengangguk, itu kan persoalan pokok yang senantiasa ingin kau ketahui begitu bukan bagus, bahwa sebelum matiku ketahui siapa dirimu, sungguh aku sangat senang, nah, sekarang boleh kau katakan saja, pada saat itulah tiba-tiba ia keki yang terkurung di ruang bawah tanah itu sedang ribut dan berteriak, tidak, jangan kau katakan padanya, ku mohon jangan kau beritahukan padanya dengan tertawa senang, Tian Ong Pangcu berkata, keki untuk selamanya kamu tak dapat mengikat jodoh dengan dia, apa alangannya bila ku beritahukan padanya tidak, ku mohon jangan kau katakan padanya, jerit pula keki memohon, biarlah aku berjanji padamu takkan menyukai dia lagi, aku cuma memohon sedila kau bebaakan dia, mohon bebaskan dia, Tian Ong Pangcu terbahak, hahaha, budak bodoh, dia sudah hampir mati, mengapa kamu perlu merasa malu, mengapa Kia Meng paham segala duduk perkara, teriaknya, tidak apa, koh ki, aku pun sudah tahu siapa dia sebenarnya, ikah ki serupa orang yang mendadak di fonis mati, seketika ia menangis tergerung-gerung sambil berteriak, tidak, aku tidak tahu sama seka ii, kakak Eng, aku berani bersumpah, sebelum ku kenal Engkau aku tidak tahu apapun, Kia Meng menghela nafas, katanya sambil menatap Tian Ong Pangcu, baiklah, Ciong Licin, sekarang boleh kembali pada wajahmu yang asli, Tian Ong Pangcu tertawa keras sampai sekian lama, benar juga ia lantas menanggalkan kedok kulitnya sebagai tengwangwe dan pulihlah wajahnya yang asli, siapa lagi diakalau bukan Kiam Ong Ciong Licin, si Raja Padang yang termasuhur itu, padahal dua bulan yang lalu diketahui Kiam Ong Ciong Licin telah dipenggal kepalanya di Pekosan Cheng, namun kalau direnungkan kembali sekarang, segala apa yang terjadi itu tidak mengherankan Su Kiam Eng lagi, sebab yang mati dahulu itu jelas hanya seorang anak buah Ciong Licin saja, yang membuatnya heran dan tidak habis mengerti sekarang adalah, seorang yang dikenal sebagai tokoh nomor satu di dunia persilatan sebagai Kiam Ong Ciong Licin ini, mengapa sudi berbuat kotor dan rendah seperti ini, padahal dalam hal nama, siapakah di dunia saat ini mampu melebih dia juga tiada seorang pun jago silat lain yang kungfunya lebih tinggi dari dia, lalu untuk apa dia berbuat culas seperti ini, apa tujuannya? apa pula yang masih diharapkannya lagi? Kiam Eng tahu berbagai tanda tanya itu selekasnya akan mendapat jawabannya, maka ia tidak mau banyak pikir, segera ia berpaling dan berkata kepada si duta nomor satu, dan jika tidak meleset dugaanku, Anda ini tentunya hal pun Kiam Hiap Ih Kek Pin, Ih Tai Hiap adanya si duta nomor satu mengangguk, ia tidak menanggalkan kedok kulitnya, juga tidak berkata menjawab, sebab pikirannya lagi kusut akibat tangisan anak perempuannya si kaki yang sangat sedih itu. Lalu Kiam Eng berpaling juga kepada si duta nomor dua yang berdiri di dekat pintu sana dan berucap, dan engkau? Apakah engkau ini pilih Kiam Khao Seng Tiong si duta nomor dua hanya mengangguk dan bersuara perlahan, ia pun tidak membuka kedok. Mendadak Tian Ong Pang Cu alias Kiam Ong Tiong Licin menukas. Dan duta nomor tiga adalah Pak Pilo Chin dan Ching Liat, dia adalah muridku yang paling kusayang akan tetapi dia telah dibinasakan di tempat Sai Hoa Tu. Jika begitu, jadi ketiga pedang emas, perak dan besi itu adalah ketiga puteramu sendiri, Ciong Liput, Ciong Li Hang dan Ciong Litian Leong tanya Kiam Eng. Betul, memang mereka adanya Ciong Licin mengangguk. Dan sekarang tentu engkau dapat-dapat mengakui bahwa kedelapan belas tokoh memang betul terbunuh olehmu secara keji, tanya Kiam Eng dengan tatapan tajam. Betul, memang akulah yang membunuh mereka, kembali Ciong Licin mengangguk. Sebenarnya apa alasanmu membunuh mereka tanpa kenal ampun tanya Sukiam Eng. Sebab mereka betul-betul sebuah kelompok diskusi ilmu pedang dan bermaksud mengungguli diriku, jelas hal ini tidak dapatku terima, heh, mungkin bukan begitu alasanmu jengek Kiam Eng. Ciong Licin mendengus, hektometer, kalau bukan, memangnya kau kira apa alasannya kubunuh mereka aku pun tidak tahu, jawab Kiam Eng. Namun ku yakin mutlak engkau bukan khawatir karena ilmu pedang mereka akan mengunggulimu, lantas kau bunuh mereka secara keji sebab kelompok diskusi mereka itu sudah terbentuk sekian tahun lamanya dan selama itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan mengungguli kungfumu, heh, dari ucapanmu ini hanya menunjukkan kebodohan kalian guru dan murid, kata Ciong Licin. Sebab pada hakikatnya sebelum kubunuh mereka, kungfu ke-18 orang itu rata-rata sudah dapat menandingiku dengan sama kuat, apabila kubiarkan mereka saling belajar lagi lebih iama, memangnya kau kira aku tahan melihat kemajuan mereka dari mana kau tahu kemajuan kungfu mereka sudah dapat menandingimu, bertanya Kiam Eng. Aku pernah menyamar dan menguji lima orang di antara mereka secara terpisah dan semuanya berakhir dengan kemenanganku secara susah payah, tutur Ciong Licin. Dan lantaran ada gejala mereka mengunggulimu, maka engkau sengaja membunuh mereka secara keji, apa perbuatan ini tidak terlampau kotor apanya yang kotor? Yang kuat hidup dan yang lemah mampus, ini kan hukum alam dan juga hukum yang wajar di dunia persilatan, masih kuingat benar, Kiamong Ciong Licin yang dahulu ada seorang tokoh yang berjiwa besar dan berpikiran bersih, sungguh bedanya seperti langit dan bumi dibandingkan dirimu sekarang, heh, hal itu disebabkan dahulu kamu cuma melihat satu sisi pribadiku saja tidak tahu sampai tulang sung-sungku, Ciong Licin terkekeh. Akan tetapi aku merasa engkau tidak serupa Kiamong Ciong Licin yang dahulu, kata Kiameng. Mendadak Ciong Licin mendelik, katanya geram. Anak sialan, jika kamu tiada persoalan lain lagi, menyusul selanjutnya adalah waktunya riwayatmu harus tamat. Kiameng menyadari bila mana malam ini tidak timbul sesuatu keajaiban, maka dirinya pasti binasa, juga lantaran mereka pasti akan mati, maka ia merasa tidak perlu mengunjuk keikmahan di depan musuh, dengan mengangkat pundak ia menjawab, masih ada sedikit urusan yang belum jelas bagiku, sebenarnya ingin ku minta keteranganmu lagi. Tapi bila engksu tidak sabar pula, ya apa boleh buat, silahkan turun tangan saja, urusan apa, boleh tanya saja, ingin ku beri kesempatan padamu agar mati dengan rela tanpa penasaran, bahwasannya engkau mengirim orang untuk merintangi Suhengku dan diriku sendiri ketika mencari Jianlian Hokleng, dengan sendirinya tujuanmu adalah ingin mencegah dipulihkannya penyakit hilang ingatan Inangbi dan agar kedokmu yang busuk itu tidak terbongkar, akan tetapi tentang kota emas itu, apakah kau temukan sebelum diketahui Suhengku atau setelah sesudah Suhengku menemukan kota misterius itu, ku temui kota kuno itu setelah Suhengmu menemukannya lebih dulu, jawab Ciong Licin terus terang. Maka dalam hal ini aku harus berterima kasih kepada kalian guru dan murid, sebab kalau gurumu tidak mengirim Suhengmu ke daerah purba di selatan itu untuk mencari Jianlian Hokleng, maka selama ini juga tidak dapat ku temukan harta karun sebanyak itu, oh, jadi ke-180 patung emas itu semuanya telah kau boyong ke pulau ini tanya Suhengmeng. Memang betul, cuma sayang, biarpun masalah ini diketahui olahmu sekarang juga tidak ada gunanya lagi, ujar Ciong Licin. Apakah Suhengku juga kau tawan dan terkurung di pulau ini tanya Jianmeng kula? Tidak, jawab Ciong Licin sambil menggeleng, menurut cerita Saiho Atul, katanya Suhengmu bersama kalana diculik oleh lobulai telong dan disekap di suatu tempat, suatu tempat itu maksudnya di mana desak Jianmeng. Entah, aku pun tidak tahu, kembali Ciong Licin menggeleng kepala, bagiku, setelah kota emas itu ku temukan, maka Suhengmu pun tidak ada manfaatnya lagi, maka aku juga tidak tanya lebih jelas tentang jejak Suhengmu kepada Saiho Atul, mendadak Jianmeng menunjuk ruang bawah tanah tempat ditahannya Wiho Lojin dan Hoat Keng Tai Su, tanyanya, mereka berduakan tidak ada permusuhan apapun denganmu, mengapa tidak kau bebaskan mereka saja tidak bisa, jawab Ciong Licin dengan tertawa. Barang siapa sudah berani berlawanan denganku, tidak seorang pun dapat ku bebaskan, ia terlekeh, lalu menyambung lagi dengan bertanya, nah, apa yang perlu kau tanyakan, terpaksa Jianmeng menjawab, tidak ada lagi, Ciong Licin lantas menoleh terhadap si Duta No. 1 alias Hong Hun Kiam Kek Ih Kek Pin dan si Duta No. 2 pilih Kiam KHO Seng Tiong, katanya, nah, boleh kalian hajar bocah ini, mempuskan dia tanpa ampun habis berucap ia sendiri lantas menyurut mundur hingga di tepi undakan sana. Keadaan yang dihadapi Su Kiam E.A. sekarang adalah lorong itu adalah jalan buntu sehingga tidak mungkin kabur ke arah lain, padahal biarpun kungfu Su Kiameng Maha Tinggi juga sulit melawan kerubutan Hong Hun Kiam Kek Ih Kek Pin dan pilih Kiam KHO Seng Tiong. Katakanlah Su Kiam Eng berhasil lolos di bawah kerubutan Ih Kek Pin dan KHO Seng Tiong. Umpamanya, mutlak dia juga tidak mampu lolos dari rintangan Kiam Mong Chiong Licin sendiri yang masih mengawasi di situ. Maka setiap orang dapat menarik kesimpulan akan posisi sekarang, yaitu kematian Su Kiam Eng sudah tidak perlu disangsikan lagi. Dalam pada itu, setelah mendapat perintah Seng Pimpinan, serem tak Hong Hun Kiam Kek Ih Kek Pin dan pilih Kiam KHO Tiong Seng melangkah ke depan terus mendesak ke arah Su Kiam Eng. Dengan sendirinya semua percakapan dan tanya jawab antara Kiam Mong Chiong Licin dan Su Kiam Eng itu dapat didengar juga oleh Hwi Holo Jin dan Hoat Keng Tai Su yang terkurung di ruang sebelah itu, tentu saja mereka pun tidak tahan, berbareng mereka menggedor pintu besi dan berteriak-teriak. Hai, situa Chiong Licin, apa yang kulakukan ini apakah sesuai dengan nama dan kedudukanmu sebagai tokoh nomor satu? Bila mana dapat mengampuni orang hendaknya diampuni, tapi perbuatanmu jangan kelewat batas? Hahaha Chiong Licin terbahak-bahak senang, kalian tidak perlu ribut, sebentar lagi pun akan tiba giliran kalian untuk kukirim ke surga, sementara itu LH Kek Pin dan KHA Seng Tiong sudah berhadapan dengan Su Kiam Eng Da Iam hanya beberapa langkah saja, namun Su Kiam Eng tidak kelihatan gentar, sebab ia pun sudah mengambil keputusan dengan tekat akan bertempur mati-matian, betapapun kalau musuh dapat dibinasakan seorang akan berarti kembali modal, bila membunuh dua berarti untung satu, jika begitu, maka mati pun dia takkan menyesal dan dia percaya akan kemampuan sendiri untuk membinasakan musuh lebih dari satu. Siapa tahu selagi kedua pihak sudah hampir bergerak, mendadak LH Kek yang terkurung di ruang bawah tanah itu berteriak, Ayah, mohon engkau dengarkan dulu perkataan ini dengan sendirinya LH Kek Pin terperanjat, tanpa terasa ia menjawab. Kek Ki, kau mau bicara apa serahkan dia kepada anak, dan anak berjanji pasti dapat membujuk mereka agar ikut bergabung dengan kita, seru Kek Ki. Tidak bisa, jawab Hang Hun Kiam Kek Ih Kek Pin. Apa yang kulakukan ini adalah atas perintah pimpinan, jangan Ayah, ratap Kek Ki. Jika Ayah membunuhnya, segera juga anak membunuh diri dengan menggigit lidah sendiri, Hang Hun Kiam Kek Ih Kek Pin menghela napas pelahan, ucapnya, Ai, jangan bodoh, Kek Ki, Ayah berjanji pasti akan mencarikan jodoh bagimu, anak muda yang jauh lebih baik daripada dia akan masih banyak, tidak, Ayah, seru Kek Ki. Anak berani bicara berani berbuat, kalau tidak percaya boleh Ayah buktikan nanti, Cuma janganlah engkau menyesal jika anak terbuat nekat, dengan sendirinya Hang Hun Kiam Kek Ih Kek Pin cukup kenal watak keras seng anak, sebab itulah ia merasa serba salah, terpaksa ia menoleh dan minta petunjuk Jiong Licin, Cukong, si Budak Kah Ki bilang dia sanggup membujuk mereka untuk bergabung dengan kita, bagaimana pendapat Cukong akan usulnya huh, jika anak muda ini mau bergabung dengan kita, maka batu pun akan berubah lunak, jengek Ciong Licin. Akan tetapi bukan, bukan mustahil kah Ki memang dapat membujuknya, bagaimana kalau cukup memberi kesempatan padanya sambung Hang Hun Kiam Kek Ih Kek Pin. Ciong Licin tampak termenung, sejenak kemudian barulah ia mengangguk dan berkata, Baiklah, akan ku beri waktu sepuluh hari, jika benar sepuluh hari dia benar dapat membujuknya untuk bergabung dan bekerja bagi yang kita, maka aku pun dapat mengampuni jiwanya, dengan ucapannya itu, jelas bermaksud bila dalam sepuluh hari Su Kiam Eng tetap tidak mau tunduk dan bergabung Maka sekalipun koh Ki benar membunuh diri dengan menggigit lidah sendiri juga takkan dipedulikan lagi. Akan tetapi mendadak PLL Kekiam KHO Seng Tiong mengajukan pertanyaan tapi, kira bagaimana Cukong menghendaki dia tunduk dan bergabung dengan kita, yaitu dia harus menjadi anggota aktif pang kita, jawab Ciong Licin dengan tertawa. Akan tetapi kalau dia cuma lahirnya saja menyatakan mau menjadi anggota pang kita dan batinnya tidak, apakah pimpinan lantas percaya dan mau menerimanya begitu saja tanya KHA Seng Tiong. Ya, dengan sendirinya kita tidak menerima begitu saja penggabungannya, ujar Ciong Licin dengan tertawa, tentunya juga akan kita uji dulu ketulusannya, akanku suruh dia menghukum mati 2-3 orang, bila mana tugas itu dia laksanakan dengan baik barulah dapat kita mengakui akan kesungguhan Syah menjadi anggota pang kita, pilih Kiam KHO Seng Tiong paham siapa 2-3 orang yang hendak dihukum mati seperti yang dimaksudkan Tiamong Ciong Licin itu, maka segera ia mengangguk dan berkata dengan tertawa. Ya, betul, memang perlu diuji lebih dulu, lalu Hang Hun Kim Kiam Kek Ih Kek Pin bertanya kepada Kek Ki, anak Ki, Pang Chu sudah menyanggupi permohonanmu, sekarang Kera bagaimana hendak kau bujuk dia jika begitu harap dia dikurung saja di ruang sekamar anak ini, pinta Kek Ki. Omang kosong bentak Ih Kek Pin mendadak. Seorang nona semacam dirimu mana boleh didapatkan bersama di dalam ruangan yang sama masa ayah memandang putri sendiri sedemikian hina ucap Kek Ki kurang senang. Dengan terbahak-bahak Ciong Licin menyambung, betul, Kek Pin, masakah perlu kau khawatir terjadinya hal-hal yang buruk? Jika kamu sudah menyanggupi permintaannya, terpaksa juga harus membiarkan mereka berada dalam suatu ruangan agar dia dapat membujuknya. Pula, kalau anak muda itu nanti mau menggabungkan diri dalam pang kita, apa alangannya jika sekalian kamu menjodohkan putrimu kepadanya? Hal Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin mengiakan secara samar-samar dan tidak membantah lagi, ia menatap Kiam Meng dan mendengus. Nah, anak muda, sekarang kamu telah diberi kesempatan untuk hidup jika kamu berani main gila terhadap anak perempuanku, lihat saja nanti kalau tidak ku cincang tubuhmu hingga hancur lebur, bahwa jiwanya dapat selamat tanpa susah payah, tentu saja Kiam Meng sangat gembira, segera ia memberi hormat dan menjawab, jangan khawatir, setelah putrimu menyelamatkan diriku. Masa aku malah membalasnya dengan kejahatan ku kira engka sendiri yang suka menghina putrimu, sekarang mundur dan berdiri di depan dinding sana, akan ku buka pintu ruangan bagimu, kata Ih Kek Pin. Kiam Meng menurut, ia mundur dan berdiri di pojok lorong sana. Hal Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin mengeluarkan sebuah anak kunci, dibukanya gembok pintu besi, lalu menyurut mundur beberapa langkah dan berkata kepada Kiam Meng, baiklah, sekarang kau boleh masuk ke sana. Kiam Meng menuju ke pintu ruangan bawah tanah itu, tapi ia tidak lantas masuk ke sana melainkan berpaling dan memberi hormat kepada Kiam Meng Ciong Li Chin, katanya dengan tertawa. Ciong Li Pangcu, ingin ku beri nasihat padamu bila mana engkau masih menghendaki boh tu siang jin menerjamahkan kitab pusaka ilmu pedang itu bagimu, ku kira janganlah engkau membuat susah padanya. Tentu, selama tenaganya masih diperlukan, mana mungkin ku bikin susah dia, ujar Kiam Meng Ciong Li Chin. Maka Kiam Meng tidak banyak omong lagi dan memasuki ruang bawah tanah. Cepat Hal Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin menggembok lagi pintu besi, habis itu baru putar tubuh dan meninggalkan lorong bawah tanah bersama Ciong Li Chin. Ketiga busu yang dinas jaga ruang bawah tanah itu turun kembali ke ruang itu, menyusul pintu besi kamar tahanan itu pun mengeluarkan suara gemerantang dan merapat kembali, lalu suasana pulih kembali dalam keadaan sunyi senyap. Sekarang Kiam Meng merasa sudah bebas, seakan ikan mendapat air, tanpa rikul lagi ia memelukih Gah Ki dan mendekatnya erat-erat, diciumnya si Nona dengan mesra. Sampai sekian lama Gah Ki membiarkan dirinya dalam pelukan anak muda itu, katanya kemudian lirih, Sudahlah, kita bicara urusan penting saja, dengarkan ucapanku, Kiam Meng masih terus menciumi wajah Ih Gah Ki yang ayu itu dengan rakus, katanya dengan cengar-cengir, Tidak, apapun tidak perlu kau katakan, aku takkan terbujuk olahmu, sesungguhnya aku pun tidak ingin membujukmu supaya tunduk dan mengekor kepada mereka, kata Gah Ki. Cuma perlu ingat, engkau hanya ada waktu hidup sepuluh hari, betapapun kita harus mencari jalan selamat yang paling baik, kedua tangan Kiam Meng mendekat wajah si Nona dan dibelai-belainya dengan penuh rasa mesra, sampai sekian lama barulah ia berucap dengan tertawa, engkau besar tidak membujuk diriku agar mengekor pada mereka benar, jawab Kih Ki. Jika ada maksudku membujukmu, tentu aku pun takkan dikurung di tempat seperti ini, ehm, bagus, berdasarkan ucapanmu ini, biarpun aku mati bagimu juga cukup berharga, kata Kiam Meng. Akan tetapi aku justru tidak ingin engkau mati, kata Kih Ki. Sudah tentu kita tidak sudi mati konyol, tukas Kiam Meng, kita dapat mencari akal untuk kabur dari sini, ketahuilah, takkala aku bertekad datang kemari untuk menjengukmu, sekuatnya, bohtus yang jin telah mencegah padaku agar jangan menyerempet bahaya, akan tetapi aku tidak menerima nasihatnya dan tetap datang kemari. Apakah kau tahu sebab apa aku tetap nekat datang menjengukmu saking terharunya sampai ih gah Ki menitikan air mata, dirang faulnya anak muda itu dengan erat, ucapnya, ya, ku tahu, ku tahu. Kaka Eng, tahu engkau sangat baik padaku, Kiam Meng mengusap air mata si nona, katanya dengan tertawa, cuma, resiko yang ku tempuh malam ini juga mendatangkan hasil yang paling besar, hasil yang menyenangkan ini adalah tiada akhirnya aku pun tahu persis siapa Tian Ong Pangcu, ternyata dia taiain tak bukan adalah kakek gurumu sendiri. Dengan kikup kah Ki berkata, ya, aku pun tidak tahu mengapa kakek guru bisa berubah sehebat itu, dahulu jelas dia bukan manusia kotor begini, apakah kau tahu siapa dia setelah kamu diculik di daerah sana tanya Kiam Meng. Kah Ki mengiakan. Kemudian apakah ayahmu tidak pernah memberi penjelasan sebab apa kakek gurumu bertindak jahat begini dan sama sekali berlawanan dengan kepribadiannya pada masa lampau. Tidak pernah, ayah juga tidak mengerti mengapa dia berbuat jahat sejauh ini, oh ha, apa betul begitu ya, setelah aku dikirim pulang ke Tionggoan, diam-diam ayah pernah memberitahukan padaku bahwa beliau sama sekali tidak mengerti mengapa kakek guru mendadak bisa berubah. Pernah ayah membujuknya agar jangan berbuat jahat, akibatnya ayah malah didam perat habis-habisan dan diancam. Mungkin tidak dapat kau lihat, biarpun ayahku diangkat sebagai duta nomor satu Tiongong Pang, namun batinnya senantiasa tersiksa dan merasa berdosa, apa benar begitu jalan pikiran ayahmu Kiam Meng menegas. Memangnya untuk apa kudusa padamu? Kau tahu, bila mana aku tidak dilarang oleh kakek guru untuk meninggalkan ruang bawah tanah ini, tentu sudah lama ayah membawaku kabur sejauh-jauhnya, tutur Kehki. Oh, jika begitu, ku kira urusan ini selekasnya pun akan tamat, apa maksudmu? Selekasnya akan tamat bagaimana tanya Kehki? Maksudku riwayat kakek gurumu segera akan tamat. Termasuk juga organisasinya Tiongong Pang ini, dalam waktu yang singkat pasti akan runtuh seluruhnya dan bubar, engkau yakin akan dapat menghancurkan. Engkau sanggup ku kira sanggup, jawab Kehki Meng. Apakah payahmu sering datang menjengukmu ya? Sedikitnya satu kali setiap hari ayah pasti datang menjengukku, di pulau ini seluruhnya ada berapa orang penghuni, maksudku anggota Tiongong Pang yang masih tinggal di sini termasuk seratus anak buah Tiongong Pang, seluruhnya kira-kira seratus tiga puluhan orang, tutur Kehki. Oh, jadi busu yang dapat diandalkan di pulau ini hanya belasan atau likuran orang saja, Kiam Meng menegas. Betul, jawab Kehki. Cuma menurut cerita, busu andalan Tiongong Pang tersebar di seluruh jagad, akan tetapi kakek guru hanya mengizinkan likuran orang busu yang paling terpercaya saja ikut tinggal di pulau ini. Baik, sekarang aku pun tidak perlu menunggu kedatangan rombongan guruku untuk menumpas musuh, seorang diri pasti aku ada akal untuk membasmi Tiongong Pang secara keseluruhannya, engkau benar yakin mampu. Memangnya apa akalmu? Tanya Kehki. Wah, rahasia alam tidak boleh kubocorkan, sementara isi engkau jangan tanya, biarlah selang beberapa hari lagi baru akanku beritahukan padamu. Hektometer, penyakitmu yang lama kembali kambuh lagi, on melkahki pendek kata, jika tidak kau ceritakan padaku, malam ini engkau pasti tidak dapat tidur, padahal, karena asik bercengkeram dan berkisah akan pengalaman masing-masing selama berpisah, sehingga tanpa terasa haripun sudah pagi, mereka baru sadar pagi hari sudah tiba tatkala orang mengantar sarapan pagi kepada mereka. Tidak lama setelah makan pagi, benar juga tampak Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin datang menjenguk. Ia berdiri di luar pintu dan memandang ke dalam melalui lubang jendela yang kecil itu, tanyanya dari luar, bagaimana kehki-kahki tertawa, jawabnya, ayah, ini kan baru hari pertama, masakan begitu cepat dia mau terima bujukan ku Hang Huo Kiam Hiap LH Kek Pin melirik kiam yang sekejap, lalu bertanya pula, dia tidak membuat susah padamu di sini hanya ada dua orang yang suka membuat susah padaku, jawab kehki. Yang satu orang adalah kakek guru yang paling ku hormati, yang kedua adalah ayah yang paling ku sayangi merekalah yang telah membuat susah padaku, Ih Kek Pin menjadi kikuk, katanya, Hektometer, jangan sembelarang omong, bukankah sebelum ini ayah sudah, sudah berkata padamu, Betui, ayah pernah bilang apa yang terjadi ini adalah karena terpaksa, potong kohki dengan menangis. Soalnya dia adalah guru ayah, juga kakek guru anak, bila mana dia menyuruh kita harus begini atau begitu, terpaksa kita harus berbuat sesuai perintahnya, agaknya Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin merasa tidak enak untuk bicara hal-hal ini di depan su kiameng, cepat ia memotong, baiklah, kohki, ku harap dia dapat kau bujuk dan mau terima saranmu, biarlah petang nanti ku datang menjengukmu lagi, habis bicara segera ia putar balik hendak tinggal pergi. Mendadak su kiameng berseru, tunggu dulu ikatai hiap Hang Nun Kiam Hiap Ih Kek Pin mendekati lubang jendela lagi, tanyanya dengan dingin, apapula yang hendak kau katakan ada suatu urusan kemohon bantuan ikatai hiap untuk disampaikan kepada guru muciong iilo ciam pual, kata kiameng tersenyum. Tujuh tahun yang lalu, pernah gurumu meminjam pada guruku sebiji ya Beng Cu, mutiara bercahaya pada waktu malam, katanya akan dipergunakan untuk sesuatu keperluan, padahal sebenarnya ya Beng Cu itu adalah milikku yang kutitipkan kepada guruku, meski sekarang diriku menjadi tawanan pangkalian, namun tetap ku harapkan gurumu sudi mengembalikan mutiara mestika itu, apabila gurumu tidak mau mengembalikan barang milikku, tentunya dia memberi alasan yang jelas, pantas bukan OO, adalah terjadi hal demikian ucap Hang Hun Kiam Hiap Daagan Ragu. Benar terjadi, jangan-jangan LH Tai Hiap menang tidak tahu kejadian itu, kata kiameng LK Kek Pin mengangguk, ucapnya, ya, aku memang tidak tahu, tetapi, baiklah, akan ku bantu menanyakannya kepada guruku. Apakah masih ada urusan lain? Ada lagi suatu permintaanku, ujar kiameng tertawa kemohon disediakan lagi sebuah tempat tidur. Di ruang ini jelas cuma ada sebuah ranjang, kan tidak enak hati jika aku harus mengangkangi tempat tidur putrimu. Hang Hun Kiam Hiap tidak bicara lagi, segera ia tinggal pergi. Setelah Seng Ayah meninggalkan lorong bawah tanah, barulah Ih Kek Ki bertanya kepada kiameng, apakah benar kakek guruku meminjam sebiji mutiara mestika kepada gurumu? Kenapa hal itu terjadi? Aku kok tidak tahu menahu kejadian ini, tidak, tidak pernah terjadi kiameng menggeleng cepat. Aku sengaja membuat perkara saja, apa maksud tujuanmu sengaja mengada? Tidak ada tanya ke Hki bingung. Sudah tentu ada tujuannya, bahkan sangat besar manfaatnya, tutur kiameng malahan sangat terat hubungannya dengan soal memati hidup kita, apakah kita dapat pergi dari sini dengan hidup dan dapatkah ku hancurkan Tian Ong Pang? Semuanya bergantung pada akaku ini, Oha, apakah dapat kau jelaskan lagi tanya ke Hki dengan heran? Begini, apabila tidak meleset dugaanku, sebentar lagi pasti akan datang beritanya, ku harap kamu suka bersabar sementara, ujar kiameng tersenyum. Benar juga, tidak sampai satu jam kemudulan, Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin datang lagi bersama dua anak buah dengan menggotong sebuah tempat tidur ke lorong bawah tanah, ia keluarkan anak kunci dan membuka gembok pintu supaya kedua orang dapat membawa tempat tidur itu ke dalam ruang tahanan, habis itu ia memberi tanda agar kedua orang itu mengundurkan diri Iebi dulu ia sendiri lantas berkata kepada Supiameng. Menurut guruku, katanya mutiara mestika yang kau maksudkan itu sudah lama hilang, akan tetapi bila kamu mau menyerah dan bergabung dengan Pang kami, maka guruku bersedia memberi ganti rugi seratus kati emas murni, bagaimana pendapatmu? Aku berpendapat sangat lucu, jawab kiameng dengan gelombang suara. Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin tampak melengas, ia menegas dengan melotot, apa kata? Tetap dengan gelombang suara kiameng menjawab dengan tertawa, aku bilang merasa lucu dan geli, sebab pada hak kekatnya gurumu tidak pernah pinjam ya beng cu apa segala kepada guruku, hal itu cuma sesuatu yang kukarang dan mengada-ada saja, rupanya Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin merasa dipermainkan, dengan gusar ia membentak, kurang ajar. Memangnya apa maksudmu dengan berbuat demikian cepat kiameng menjelaskan dengan gelombang suara pula, jangan emosi, Ih Tai Hiap, dengarkan dulu keteranganku. Bukankah engkau pernah menyatakan kepada putrimu bahwa engkau merasa bingung entah mengapa gurumu berubah sedemikian jauh dan tersesat ke jalan yang gelap? Mengapa selama ini engkau tidak menaruh curiga bahwa bakal mustahil gurumu di hadapanmu ini sebenarnya adalah guru gadungan tubuh Hoa Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin tergetar serupa tersengat arus listrik, dengan metel, terbelalak ia berseru, Kamu, kamu sembarangan omong tidak, aku tidak sembarangan omong, melainkan bicara dengan asal-asalan, jawab kiameng dengan tenang dan tetap dengan bisikan gelombang suara. Soalnya bergantung padamu, tampaknya engkau tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Namun sekarang ingin ku katakan padamu bahwasannya sebelum ke-18 tokoh besar dunia persilatan dibunuh oleh Tian Ong Pang, Yang Cuyang sekarang, lebih dulu gurumu sudah menjadi korban keganasannya dan terbunuh olehnya, lalu dia memakai kedok kulit wajah gurumu dan menyamar sebagai gurumu dalam segala hal, sekaligus memimpin kalian untuk berbuat kejahatan sesuai maksud tujuannya yang keji, apabila apa yang ku katakan ini tidak dapat Ihtai Hiap terima, boleh coba kau gunakan caraku untuk memancing dia, coba saja bagaimana reaksinya, yang pasti ku berani bertaruh dengan nyawaku bahwa gurumu yang sekarang ini pasti barang gadungan dan bukan gurumu yang asli. Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin menatap Su Kiameng dengan pandangan kaku, sekujur badan tampak gemetar seperti orang terserang penyakit demam, sampai agak lama kemudian baru mendadak putar tubuh terus si ari keluar seperti orang diancam keluar lorong bawah tanah dan menuju ke ruang pendopo, malahan langsung menuju ke tepi pantai. Sampai di sana, ia berdiri mematung dengan napas tengah engah, sampai lama sekali barulah pelahan membalik tubuh dan melangkah pulang ke tengah pulau. Saat itu Kiam Mong Chiong Li Chin berada di kamar tulis di tengah taman dan sedang mengawasi kera kerja boh tu siang jin menerjemahkan kitab pusaka. Ketika melihat kedatangan Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin, segera ia menegur, bagaimana, apakah dia sudah mau belum, ia menyatakan hendak mempertimbangkannya lebih jauh, he he, jawab Ih Kek Pin tertawa, sementara ini ia dapat menahan gejolak hatinya dan telah pulih ketenangannya. Segera Kiam Mong Chiong Li Chin berkata kepada boh tu siang jin dengan tertawa, Nah, kau dengar sendiri? Sukiam yang sudah menyatakan mau mempertimbangkan untuk bergabung dan menjadi anggota pang kami. Maka hendaknya siang jin juga bekerja dengan hati dan menerjemahkan dengan tepat, Jangan lagi coba main gila. Hal itu tentu akan merugikan dirimu sendiri, boh tu siang jin hanya diam saja tanpa memberi sesuatu reaksi. Hang Hun Kiam Hiap LH Kek Pin segera menukas, Suhu, menurut pendapatmu, sebab apa mendadak ia menagih mutiara mestika sebagaimana dikatakannya itu ehem, apakah kau tahu tanya Cireng Li Chin malah? Ia bilang mutiara itu hendak diberikan kepada putriku, ucap I Kek Pin. Oha, Cireng Li Chin tertawa, mereka memang suatu pasangan yang setimpal dan rupanya memang sudah ditentukan harus menjadi suami istri, asalkan saja dia benar-benar mau bergabung dengan pang kita secara sungguh-sungguh dan laklas, maka bolehlah kau jodohkan Koh Ki kepadanya, Hang Hun Kiam Hiap I Kek Pin mengangguk ya, memang ada maksud demikian padaku. Tadi anak Ki juga bertanya dan meminta sesuatu padaku seingatnya pada waktu ulang tahunnya yang ke-10 dahulu, Suhu pernah memberi hadiah patung batu kemala hijau kepadanya, waktu itu kemala mestika dibuatnya mainan, tapi ku ambil dan ku simpan dengan alasan supaya tidak pecah atau hilang kejadian itu sudah hampir 10 tahun lalu, Tecu sendiri sudah lama lupa, mungkin Suhu masih ingat peristiwa Dau I U itu Piamong Ciong Licin Manggut-Manggut, katanya, ya betul, ku ingat batu kemala mestika yang ku beri kepada keki itu, semula juga sumbangan seorang sahabat. Mungkin batu mestika itu kemudian disimpan ibunya dan kamu sendiri pun lupa. Sayang istrimu sudah mangkat lebih dulu, entah di mana dia menyimpan batu mestika itu ku kira tersimpan di Pekosan Ceng, ucap Ih Kek Pin dengan lagak mengingat-ingat, Sayang, karena terburu-buru tempoh hari, sama sekali Tecu tidak membawa sesuatu benda berharga dari rumah, apalagi barang simpanan keluarga, ya, sudahlah, tidak apa, ujar Ciong Licin tertawa. Boleh mengatakan kepada keki apabila nanti dia berhasil memujuk su kiam yang bergabung dengan pang kita, aku berjanji pasti akan memberi hadiah benda lain yang jauh lebih berharga, baiklah, apakah sekarang ada tugas lain yang perlu Tecu kerjakan tanya Ih Kek Pin kemudian. Tidak ada lagi, boleh kau pergi saja, kata kiam mong Ciong Licin. Sesudah memberi hormat, segera hong hong kiam hiap Ih Kek Pin mengundurkan diri. Keluar dari taman, dia gemetar seperti punya demam kambuh kembali, langsung ia lari ke halaman gedung terbesar di tengah pulau itu dan berteriak-teriak, keempat sute, lekas kemari, kalian kemari ketiga pedang emas, perak dan besi, alias Ciong Lipit, Ciong Lihon dan Ciong Lipian Ion, bersama pilih kiam KHO Semtong, saat itu memang tukar pikiran tentang ilmu pedang di dalam rumah, demi mendengar suara teriakan Seng Suheng yang agak tergopoh itu, serem tak mereka lari keluar dan bertanya, Tua Suheng, ada urusan apa langsung Ih Kek Pin mencengkeram sebelah lengan Ciong Lipit, ucapnya dengan pedih, adik put. Kini semua persoalan sudah dapat kutemukan jawabannya sudah tentu Ciong Lipit merasa bingung oleh sikap dan ucapan Hang Hun Kiam Hiap itu, tanyanya, Tua Suheng, sesungguhnya ada urusan apa? Lekas katakan yang jelas mendadak air mata Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin bercucuran, ucapnya dengan tersedat, adik put, baru sekarang kutemui suatu rahasia. Kuharap kalian jangan kaget, sebab rahasia ini merupakan berita buruk bagi kalian. Ketahuilah bahwa, bahwa, ah, marilah kita bicara saja di dalam kamar sana, suasana di Lihuntu seharian masih tetap tenang saja seperti biasa, tiada terjadi sesuatu yang mencurigakan. Hang Hun Kiam Hiap Ih Kek Pin bersama Ciong Liput, Ciong Li Hang, Ciong Litian Leong dan Khao Sang Tiong masih tetap bergiliran, dan melaksanakan tugas pengawasan di sekeliling pulau, pada waktu lohor, mereka tetap makan siang bersama Kiam Mong Ciong Licin, semuanya berjalan seperti biasa. Akan tetapi betapa tajamnya pandangan Ciong Licin, dia justru dapat melihat gerak-gerik antara anak muridnya itu ada sesuatu yang tidak beres, maka pada suatu ketika ia pun bertanya, anak put, sebenarnya ada urusan apakah antara kalian ini? Tanda seru. Cepat Ciong Liput menjawab dengan berlagak tertawa. Ah, tidak ada sesuatu ayah, biasa-biasa saja. Ciong Licin mengamati kembali mereka satu per satu, katanya kemudian dengan tersenyum, tapi kulihat kalian seperti memiliki sesuatu pikiran yang tidak kalian katakan, apakah barangkali kalian merasa khawatir akan kedatangan Lok Ching Hoi bersama begundalnya yang akan menyatroni tempat ini dengan mengikuti nada ucapan orang? Ciong Liput menjawab, Betul, memang anak dan para suheng semua merasa khawatir juga. Awuki dengan ketangguhan ayah kami yakin musuh takkan mampu berbuat apa-apa, akan tetapi bila terjadi pertarungan, betapapun toh akan mendatangkan kerepotan juga, soalnya di lesan tempoh hari, jejak yang ditemukan nyata itu dikenali sebagai jejak Sembi Sinong, padahal bisa jadi bekas kaki Lok Ching Hoi yang diam. Diam telah menyusup ke sana, biarpun betul Lok Ching Hoi dapat menyusup ke sana juga kalian tidak perlu khawatir, ucap Ciong Licin, coba kalian pikir, berapa orang pembantu yang dapat diajak serta? Pak Iing paling juga cuma beberapa begundal yang sudah kita kenal itu. Padahal kekuatan di pihak kita jelas tidak lebih lemah daripada mereka, apalagi kita telah menduduki lihuntuiat strategis ini, maju bisa menyerang, mundur dapat bertahan. Untung kalau mereka tidak coba-coba menyerbu kemari, kalau datang, biar sekali jaring kita ringkus mereka seluruhnya, tiba-tiba Ciong Li Hang menyambung, ayah, ilmu sakti Pek Hoa Hiang Hun Ciong yang dilatih ayah itu sudah pernah asuji pada diri Itzik Sin Kai dan Loholi, daya serang pukulan sakti ayah itu memang luar biasa, cuma, betapapun Lok Chinese juga bukan lawan empuk, apakah ayah yakin dapat mengalahkan dia dengan mudah Ciong Li Chin terbahak-bahak? Hahaha, mengapa tidak? Kau tahu kemampuan Lok Ching Hui selisih tidak jauh dengan It Sik Sien Kai, jika pengemis tua itu dapat kukalahkan, dengan sendirinya Lok Ching Hui pun dapat kubereskan.